sangat indah Dolphin bisa dengar Dolphin bisa kak bisa ya Alin Alin dengan Lina selagi buka saya punya iso oke Dolphin punya suara tidak serah pagi selu kak oh oke 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 lahan garlic ada kemarin kemarin pagi sama tadi malam oh pagi hantam hantam terus oke kak oke 2 Samuel 18 ayo 24 mari kita kasih 2 Samuel 18 24 2 Samuel 18 24 oke 2 Samuel berapa tadi? 2 Samuel berapa? 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 oke Jadi apakah tugas watchman berdiri di atas roof? Roof itu loteng, atap. Untuk melihat siapa yang atau melihat kegiatan di luar pintu gerbang atau tembok, maka itu tugasnya watchman. Jadi kalau ada musuh datang dia harus bilang, kalau ada orang datang, naik kuda, jalan, pokoknya apa saja yang terjadi di luar dia harus laporkan kepada orang yang berada di dalam tembok benteng. Itu gunanya seorang watchman. Kita sekarang ke Yesaya 21. Yesaya 21, oke. 21, ya, tenang. Yesaya 21, ya, tenang. Jadi Tuhan berkata, pergilah, pilih dan tetapkanlah seorang untuk menjadi seorang watchman. Biarlah dia menyatakan, mengungkapkan, melaporkan apa yang dia lihat. Oke? Itu watchman. Watchman adalah untuk declare atau menyatakan apa yang dia lihat. Jadi dia melihat, jadi apakah watchman itu bukan jubir, tapi jumat. Jumat. Ini bukan hari Jumat, ya. Apakah watchman itu Jumat orang di dalam kotak? Juru mata. Karena kalau jubir itu juru bicara. Kalau ini Jumat. Juru mata. Jumat. Jadi dia adalah mata daripada orang yang tidak melihat. Artinya, orang yang punya kehidupan itu bisa ditentukan juru mata. Salah lihat bahaya dia, tentu. Sekarang sama Tanya. Siapa Juru mata? Siapa Juru Mata? Siapa Juru Mata? Siapa Juru Mata? siapa jurumata tetap watchman tapi jurumata siapa juga dua-dua berbicara pada waktu yang bersamaan boleh ulang Lemi bilang pikiran, Lemi bilang apa? pelihat atau prophet Lemi bilang apa? pelihat atau prophet prophet nabi itu bisa pikiran juga jawabannya betul seorang nabi adalah jurumata betul a prophet namanya a seer tukang lihat watchman tukang lihat juga jadi prophet adalah tukang lihat tukang lihat atau tukang jaga tukang lihat lalu dia harus melaporkan apa yang dia lihat lihatnya ini jurulian jadi watchman mirip seorang nabi tapi kita tidak memotekankan nabinya di cerita ini kita memotekankan tugas seorang watchman seperti seorang nabi oke sekarang mari kita lihat di Biasai 21 apa yang dilihat watchman ini oke Stanley boleh baca ayat 9 ayat 7 ayat 7 and he saw a chariot with a couple of horsemen a chariot of ases and a chariot of camels and he harknet he likely with much heat oke dia lihat apa kereta kuda dua penunggang kuda dan kereta apa kereta apa keledai apakah ases itu keledai donki donki walaupun ases itu sama dengan kuda arabia ya dan ada unta lagi jadi apakah dia lihat di wilderness di padang belantara tempat yang kering donk ini yang dia lihat dan ases di alkitab as itu siapa ismail ismail dia lihat ismail betul oke itu ayat berapa 7 bobi etapan oke angkau tunggu sebentar angkau itu satu ayat 21 verse 8 and he cried a lion my lord i stand continually upon the watch tower in the daytime and i am set in my world whole night whole night waktu dia bilang and he cried apakah and he cried lalu dia cried a lion begitu apakah itu yang dia bilang saya lihat singa apakah itu yang dia bilang atau yang dia bilang tuanku saya berdiri terus di pos penjagaan sepanjang hari dan sepanjang malam yang dia serukan tuanku atau yang dia serukan singa yang mana tuanku yang tuanku karena apakah dia lihat singa tadi enggak dia lihat singa enggak bagaimana dia bilang dia lihat singa kalau enggak ada singa yang dilihat betul iya angkau jadi ini yang ini yang dia serukan my lord tapi dia berserunya seperti apa seperti singa waktu dia berseru bunyinya seperti singa suaranya bunyinya seperti singa dan yang dia lihat disini adalah horseman chariots asus kamu ini yang dia lihat ini yang dia lihat kalau bilang tuanku dan dia berserunya seperti apa baik 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 oke mari kita lihat selamat menikmati selamat menikmati bunyinya seperti apa? seperti nubuatan singa bernubuatan jadi apakah dia bernubuat berdasarkan apa yang dia lihat dia berdasarkan apa yang dia lihat apa yang dia lihat itu membuat dia bernubuat oke 21 ayat 9 21 ayat 9 kita mau minta Alin ayat apa kak? 2 yes ayat 21 ayat 9 ayat ini belakang kak ayat ini belakang kak oke Lina dah saya 21 ayat 8 ya kak bila bila lihat itu sudah datang sepasukan orang pasang-pasangan orang berkuda lalu berserulah ia katanya sudah jatuh sudah jatuh dan segala patung berkalanya telah direbutkan dan bertaburan di tanah jadi ada 2 orang disini menunggangi kuda betul? ada 2 orang yang menunggangi kuda disini dan mereka bilang apa? Babylon Babylon is fallen is fallen jadi urutannya as lalu dia berseru seperti lion lalu setelah itu Babylon is fallen Babylon is fallen itu urutannya ini yang ini yang dilihat oleh siapa? siapa yang lihat ini? watchman watchman oke itu ayat berapa? ayat 9 oke ayat 10 sekarang ayat 10 hai bangsa ku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak apa yang ku dengar dari Tuhan semesta alam Allah Israel telah kuberi pahukan kepadamu jadi kalau injak-injak itu bahasa inggrisnya adalah threshing floor threshing floor oke threshing floor itu diinjak-injak dan apakah diinjak-injak itu seperti gandum yang diinjak-injak supaya keluar threshing floor itu oke hmm ini kenapa ini gak mau hari ini gak mau threshing floor saya lagi cari ayat ini ini gak mau keluar threshing oke makasih wow apakah tempat threshing floor itu tempat perpisahan antara yang mau dikumpul dan yang mau dibuang dengan cara injak-injak betul antara diinjak-injak atau ditiupan itu itu tempat perpisahan tempat perpisahan oke oke luar kita lihat di jaman William Miller kapan kita lihat peledai kapan peledai kapan peledai 11 Agustus ya 11 Agustus kapan kita lihat Babylon is fallen is fallen April 19 April 19 apakah ini jamannya William Miller ini dua ini lalu ini sekarang saya tanya apakah kedua-dua ini di jaman kita 9-11 kita lihat dua-duanya ini first angels message empower ini second angels message arrive ini wahyu 18 ayat 1-3 kita lihat dua-duanya jadi watchman lihatnya apa 9-11 dan dibilang apa let him declare what he seek biarlah dia mengukapkan menyatakan apa yang dia lihat yang dilihat adalah 9-11 atau di jaman mereka ini oke kita ke wahyu 10 wahyu 10 oke ayat 1, 2, dan 3 ayat 1, 2, dan 3 1, 2, dan 3 1, 2, dan 3 1, 2, dan 3 1, 3, dan 4 omic 1, 2, dan 5 and 6 iu 2, dan 5 iu 3, dan 5 with a loud voice as when a lion roared and when he had cried seven thunders utter a voice dan keempat dan when sampai tiga sedikit oke Daniel wahir sepuluh ada melekis yang turun ada buku terbuka dan dia berseru seperti singa dan dia berseru yang harus diungkapkan oleh Watchmen di Habakuk 2 betul? jadi Watchmen harus bilang ini Agustus 11 dan April 19 sama dengan inilah tugas Watchmen tapi dia harus bisa lihat dulu dia harus lihat dulu setelah dia lihat Mbak Arif dia bisa lakukan mari kita kembali ke Habakuk sekarang kita kembali ke Habakuk dua keynya di sini I will stand upon my watch and set me upon the tower oke sudah kan? sudah? kita sudah tahu apa tugasnya dan apa yang dilihat itu oleh benar apa? and will watch to see what he will say unto me jadi saya akan melihat akan mencari tahu apa yang dia bilang sama saya apa instruksi yang dia akan berikan kepada saya sementara saya berdiri di atas tembok pos penjalan and will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reprove apa yang saya akan jawab kalau saya di reprove reprove itu eh di tegur jadi bagaimana cara saya untuk menjawab orang-orang yang reprove saya oke dan Tuhan akan bilang bagaimana caranya untuk menjawab orang-orang yang tegur itu artinya tidak setuju lah tidak setuju dengan sesuatu apa jawaban saya kalau mereka tanya kalau mereka tegur kalau mereka tidak setuju apa jawaban saya saya mau tahu apa yang Tuhan mau bilang kepada saya apa yang saya harus jawab betul? itu dia and the Lord answered and the Lord answered me and said betul? jadi inilah jawaban Tuhan bagi watchman ini yang melihat itu betul? watchman lihat ini inilah Tuhan bilang inilah yang kamu jawab kalau orang reprove kamu oke mengenai laporan kamu apa yang dia bilang? write the vision write the vision tulislah apa yang kamu lihat betul? write the vision apa yang dia mau tulis ini ini dia akan tulis and make it plain upon tables tulisnya di mana? di tables oke tulis apa yang kamu lihat di tables kita tahu tables adalah apa? chart sesuai dengan roh nubuat tulis di tables dan roh nubuat kemenangan akhir great controversy bicara tentang Habakkuk di mana ayat ini digenapi waktu mereka bikin chart 1843 yang di dalamnya 2520 yang ditolak mentah-mentah oleh orang yang enggak tahu Alkitab make it plain upon tables tulis di tables tulis di tables that he may run supaya yang baca yang baca ini bisa run to and fro apakah run to and fro-nya? di Daniel 12.4 but but thou Daniel shut up the words and seal up the books even till the time of the end dan mulai 1798 many shall run to and fro knowledge shall be increased many shall run to and fro setelah mereka apa? mengerti ini atau menyidiki ini jadi waktu run-nya that they may run kapan mulai run-nya? 1798 run to and fro waktu 1798 mereka mulai melidiki firman Tuhan tentu saja walaupun dia punya chart belum dicetak karena kita tahu chartnya dicetak May 1842 gitu ini jadi run itu 1798 mulainya karena 1798 many shall run to and fro knowledge shall increase knowledge tentang apa? knowledge tentang ini Daniel 814 juga tapi ini juga oke sekarang ayat 3 for the vision is yet for no point in time oke vision yang kamu tulis di table chart itu adalah untuk waktu yang sudah ditetapkan kapan waktu yang sudah ditetapkan itu kapan waktunya kapan waktunya yang sudah ditetapkan untuk vision ini kapan appointed time-nya for the vision is yet for unappointed time kapan appointed time-nya ini dia kapan appointed time kapan kapan-kapan 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 sorry bisa ulang lagi 1844 bukan 1844 itu ada April ada Juli ada Agustus ada Oktober yang mana Oktober 22 Oktober Oktober 22 jadi vision itu appointed time-nya kapan Oktober point appointed time-nya Oktober ok saya bilang but at the end at the end itu kapan the end-nya Oktober 22 at the end the end of what the end of mereka punya reform line itu end-nya adalah akhir daripada reformasi mereka garis reformasi itu Oktober 22 at the end it shall what speak ok jadi ini Oktober dia akan speak disini dia akan speak disini artinya akhirnya kita ada speaking juga kan kita gak harus itu bukan akhirnya tapi yang paralel juga ada speak juga zaman lagi ok terus lagi cannot lie not lie ok speak not lie sekarang saya mau tanya kapan bisa diturunin lagi kameranya ok ini speak not lie kapan lainnya ini not lie artinya sebelumnya lie dimana sebelumnya yang lie April 19 dimana ayatnya 15 ayat 18 betul betul why is my pain perpetual and my wound incurable which refuses to heal will thou be altogether unto me as a liar and as water that fail disini 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 mereka bilang why are you a liar betul 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 disini visionnya seakan-akan bohong disini gak akan bohong vision apa yang gak akan bohong disini Vision, apa yang enggak bohong di sini? For the vision is yet for an appointed time. Vision apa? Vision 2300, betul? Itu yang enggak akan lie. Daniel 8.14. Lalu dia bilang apa? Doe with Terry, kapan Terry-nya? April 19. Wait for it. Mereka harus apa di sini? Mereka harus wait. Wait artinya apa? Patience. Wait for it. Because it will surely come and will not tarry. Apakah ini 100% zamannya Wally Miller? Nah, ini kita sudah tahu semua. Ini kita sudah tahu semua. Ini sekedar mengulang sesuatu yang kita sudah tahu pada umum. Itu Habakuk berapa? Itu Habakuk 2, ayat 1-3. Sekarang kita ayat 4. 4-nya yang baru. Baru dalam pengertian yang kita mau bahas. Tapi sebelum keempat, harus 1-2-3. Jadi 1-3 sudah. Sudah mantap. Dan ini sekedar mengulang kembali. Ayat 4 sekarang. Ayat 4 bilang apa? Behold, his soul which is lifted up, is not upright with him, but the child shall live by his way. Ini yang bagusnya bukan main. Behold. Jadi apakah sejauh ini? Inilah sejarahnya. Jadi sejarahnya mulai di Agustus 11, April 19. Rantuan frownya mulai 17, April 19, 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 April Kalau disini ayat 1 2 dan 3 Ayat 4 dimana? Ayat 4 dimana? Boleh turun dikit? Kalau ini ayat 1, 2, 3 Dari sini ke sini Ayat 4 dimana kira-kira? 22 Oktober ke atas Oke, mantap Mari kita lihat Itu adalah kemungkinannya Mari kita lihat Behold His soul which is lifted up Is not upright in him Not upright in him Apa artinya itu? Lihatlah Jiwa yang Ditinggikan Tidak Tegap Berdiri Di dalamnya Tidak benar Di dalamnya Nah itu bahasa Indonesia nya Tapi Indonesia nya Kalau diterjemahkan Ke Indonesia Tidak mantap Itu sama diterjemahkan Tapi kita akan bahas itu Tapi dibilang But Apa artinya but? Apa artinya but? Apa artinya but? Lawan dari Kalau kalian Kelimat pertama Lawan Ah Yang pertama Apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang pertama Jiwa Yang Lifted Up Betul? Yang pertama Orang yang Lifted up Artinya Itu kan Behold His soul Which is Is not Upright in him Him itu Orang yang Lifted up Lalu But But Lawannya But the Just Shall live By his faith Artinya ini apa? Ini Just Dan Just Orang yang Just Dia punya Soul Is Not Lifted up Betul Sen? Benar Is Not Lifted up Jadi Setelah kita sampai Oktober 22 Ada dua macam orang Yang Lifted up Yang Tidak Lifted up Dan ini The Just Shall Live By Faith His Faith Kalau Disini Live By Apa Kalau Ini Live By Faith Yang Satu Live By Apa Sight Sight Setelah 18 Mampat Ada yang Live By Sight Ada yang Live By Faith Yang Sight Hanya Bergantung Kepada Situasi Dan Kondisi Yang Berubah Orang Yang Live By Sight Kalau Dilihat Awan Sebagaimana Awan Berubah Seperti Itulah Perubah Apakah Di Sekitar Kita Selalu Berubah Apakah Selalu Ada Perubahan Iya Yang Live By Sight Selalu Menyesuaikan Diri Dengan Perubahan Sementara Yang Faith Walaupun Situasi Kondisi Berubah Mereka Tidak Berubah Apa Bedanya Kalau Ini Rumah Lalu Di Tembok Lalu Ini Di Di Atas Di Atasnya Ada Ini Kadang-kadang Di Ini Di Tembok Lalu Di Atap Di Ujung-ujung Tembok Atas Disini Keluar Angin Erdap Disini Keluar Angin Angin Akan Keluar Disini Sementara Yang Ini Yang Merah Ini Saya Menggambar Merah Namanya Thermostat Thermostat Namanya Sementara Angin Yang Keluar Namanya Temperature Jadi Inilah Suhu Panas Atau Dingin Yang Diset Ditentukan Oleh Thermostat Jadi Kalau Summer Panas Kita Set Ini Supaya Angin Yang Keluar Dingin Kalau Sedang Winter Kita Set Ini Supaya Keluar Angin Panas Angin Panas Itu Temperature Angin Itu Temperature Suhu Ini Penentu Suhu Thermostat Oke Enggak Sekarang Saya mau Kasih Lihat Apa Bedanya Thermostat Dengan Temperature Thermostat Thermostat Menentukan Temperature Thermostat Yang Menentukan Temperature Temperature Berubah Berubah Berdasarkan Thermostat Jadi Thermostat Yang Tentukan Ini Temperature Ditentukan Thermostat Apakah Stanley Mengerti Itu Iya Thermostat Thermostat By Faith Temperature Live By Side Temperature Berubah Rubah Thermostat Tidak Tidak Thermostat Yang Menentukan Situasi Dan Kondisi Temperature Situasi Kondisi Yang Berubah Untuk Menyesuaikan Temperature Thermostat Sorry Oke Ngerti ya Jadi 1844 Habakuk 2N4 Ada Dua Macam Orang Yang Satu Pasir Fondasinya Dan Kalau Fondasi Pasir Bagaimana Kalau Fondasinya Pasir Bagaimana Satu Kali Satu Hari Dia Diri Disini Pas Datang Arus Sekarang Berdiri Disini Datang Arus Dari Sana Sekarang Berdiri Disini Karena Fondasinya Berubah Tapi Orang Yang Di Atas Batu Nggak Pernah Berubah Itu Itu bedanya Oke Sekarang Kita Beritahu Siapa Orang Yang Jiwanya Lifted up Jangan Disini Kenapa Orang Yang Benar Lifted By His Faith Dan Kenapa Mulainya Di 1844 Kenapa Faith Itu Dibilang Mulainya 1844 Artinya 1844 Sebelum 1844 Apa Slide It By Slide Jadi Pemisahnya Adalah 1844 Oktober 22 Itu Pemisahnya Kenapa Ini Chart Ini Mereka Mengerti Tuhan Is Datang Disini Berdasarkan Chart Ini Pengertian Mereka Tuhan Is Datang Disini Lalu Disini Kita Ambil Disini Jadi Jadi Mereka Pikir Berharap Mengerti Percaya Bahwa Tuhan Is Datang Disini Karena Ini Mereka Bisa Tahu Walaupun Tidak Benar Walaupun Tanggalnya Benar Tapi Mereka Bisa Tahu Ini Karena 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 Bisa Tahu 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 Apakah ngerti itu Seth? Ngerti ya. Oke. Saapadan. Orang yang soul-nya lifted up di sini. Itu saja kalau lifted up di sini, lifted up di sini. Oke, dan oleh sebab itu kita harus ke ayat hafalan berikutnya ke mana? Psalms 24 ayat 3 dan 4 betul? Masmur 24 ayat 3 dan 4. Bukan ke itu ayat hafalan berikut? Setelah Abakuk, betul? Jadi mari kita ke Masmur 24 Oke. Oke. Ayat 3 Siapakah yang akan naik ke bukit Tuhan? Siap Siapa yang akan naik ke bukit Tuhan? Kalau ini bukit Siapakah yang akan berada di atas bukit Tuhan? Siapakah yang akan naik di bukit Tuhan? Kalau dibilang apa? Siapakah yang akan berdiri di tempat kudusnya? Artinya bukit Tuhan apa? Holy Holy Hill Bukit yang kudus Siapakah yang akan berdiri di situ? Tuh Itu dia Siapakah yang akan berdiri di situ? Well Pertanyaannya Dimana itu? Dimana tempat yang kudus itu? Sebenarnya kita mau tambah ini menjadi ayat hafalan tapi kita sudah apa? Yesaya 52 Ayat 1 Betul? Mari kita hafal sama-sama Awake Awake Put on thy strength O Sion Sion Put on thy beautiful garment O Jerusalem Jerusalem The what city? Apakah ini Jerusalem dan Sion Apakah Holy Hill Jerusalem Sion Sama enggak? Entah Jadi pertanyaannya Siapa yang akan naik ke tempat bukit Tuhan dan berdiri di kota suci atau tempat suci Jerusalem Jawabannya dia yang tangannya bersih dan hatinya murni Bobby Apakah sudah waktunya ke Masmur sorry Wahyu 14 and I look and look a lamb stood on the mount Sion Bobby iya kak Sion okay and with him hundred and hundred forty and four thousand having his father's name written in their voyage siapa yang berada di Sion Bobby 144 64000 siapa yang bisa naik ke situ kalau dibilang apa tadi dibilang di Masmur 24 we have clean hands and pure heart apa itu heart out of the abundance of the heart the mouth speaker Matis 12 34 betul Bobby artinya heart sama dengan mouth lalu Wahyu 14 yang 5 bilang and in their mouth their heart was found no guile pure heart for they are without thought before the throne of God jadi yang sanggup naik ke sini siapa 194 ribu artinya yang 144 siapa yang just yang live by faith sekarang pertanyaan kita siapa yang live with his soul mari kita baca Masmur 24 ayat 4 terus kan jadi pertanyaan ayat 24 ayat 3 kita ulang lagi behold abakuk 2 ayat 4 behold his soul which is lifted up is not upright in him kalau lifted up not upright not upright artinya dia disini apa upright disini soul lifted up not upright yang just upright lalu disini dia bilang yang bisa ascend oke yang bisa ascend to the hill dan stand in his holy place yang upright lalu ayat 24 dia bilang he that had clean hands and few hearts who have not lifted up his soul artinya orang yang tidak lift up dia punya soul yang upright yang bisa berdiri disini sementara yang ini gak bisa Bobby bisa lihat itu iya kan bisa lihat koneksinya semua iya kalau apakah pakuk dengan masmur satu paket dan wahim 14 iya satu paket ango satu paket asli tapi kita mau cari tahu siapa ini yang not upright betul siapa yang gak upright oke mari kita lihat siapa yang gak upright tapi mau ascend into the holy place dan stand in this holy place betul siapa yang disini mau berdiri disitu yes saya 14 siapa yang not upright tapi mau berdiri di holy place yes saya 14 ayat 13 for thou has said in thine heart i will apa i will ascend apa i will ascend siapa yang mau ascend lucifer siapa yang mau ascend lucifer ascend mari kita baca ascend kemana ascend into heaven he is going to exalt his throne i will sit upon the mount Bobby itu hillnya dia mau ascend into the hill of the lord apakah lucifer yang mau naik ke situ iya yang disini mau ke situ dan yang pertama daripada ada di yang sini mau ke situ lamanya lucifer lucifer namanya oke lalu jadi kita tahu di zaman william miller gitu di zaman william miller ada dua kelompok salah satunya dari kelompok itu salah satunya memiliki karakter setan mau naik di tempat yang tinggi persis seperti lucifer mau naik ke tempat yang tinggi apakah sudah lihat itu kalian sudah lihat itu iya inilah ayat ayat afalan kita mantap gak ayat afalannya berisi gak ayat afalannya berisi sekali makanya kalau afal afal baik-baik karena ini mantap sekali ayat afalannya oke sekarang mari kita lihat siapa di zaman william miller mereka itu oke siapa mereka oke mari ke buku ayat 1 ayat 1 mana ayat 1 ayat 1 oke mari ke ayat 1 ayat 1 kita mau cari tahu siapa yang gak upright di zaman william ada orang yang tinggal di tempat yang namanya us yang namanya ayub dia perfect dia upright dia fear god dia excuse people apakah ayub fear fear god sama dengan malaikat pertama apakah ayub excuse excuse itu apa menjauhkan diri dari evil dari yang jahat apakah menjauhkan diri dari yang jahat sama dengan penyiksa dari gereja yang tolak malaikat pertama yang gak feel dar dan apakah yang disini ayub sama dengan orang yang disini yang upright lebih iya sama sama dengan yang upright di ayub adalah contoh daripada orang yang upright tapi belum ayub 2 sekarang ayub 2 ayub 2 3 dan Tuhan berkata kepada sehatan kalian sudah dapat ayub 2 ayub ayub tidak kita masih kejar upright masih kejar upright dan Tuhan berkata kepada sehatan apakah engkau consider hambaku ayub gak ada seorang pun di bumi ini yang seperti dia seorang yang perfect yang upright yang fear God dan excuse evil harus tahu itu tahu dia dia tetap memegang teguh integritinya walaupun kamu menganiaya dia dan membinasakan tanpa alasan itu upright upright adalah orang yang sampai di ujung bertahan mengetahankan sebenarnya walaupun di olok-olok dan di annyaya apakah itu upright apakah itu artinya upright lalu apa setelah apa ini apa lalu dibilang apa ayat enam dan Tuhan bilang kepada setan lihat dia di tangan kamu kamu bisa buat apa saja kepada dia tapi enggak boleh sentuh dia punya apa nyawa siapa yang enggak boleh disentuh nyawanya di air zaman 144 144 bukan main itu walaupun kamu olok-olok fitnah sakhi dusta dan sebagainya dan merusakan nama baiknya semuanya dia tetap mempertahankan dia punya kebenaran siapa di zaman William Miller walaupun enggak tahu jawabannya dalam kekecewan tetap tegih dalam kebenaran walaupun enggak bisa menjelaskan kenapa Tuhan ini sungguh bisa datang bertahan sampai the appointed time setelah appointed time kecewa lagi tetap mempertahankan kebenaran enggak pernah tinggalkan kebenaran 50 orang advent the wise virgins betul mari kita ke ayat hafal kita I said not in the assembly of the mockers saya enggak duduk sama-sama orang yang mengolok-olok saya apakah ayat diolok-olok dan apakah dia duduk sendiri no rejoice I said alone betul sudah has filled me with indignation sudah lihat why is my pain perpetual apakah ayub sakit terus dengan dia punya bisu-bisu perpetual tidak berkeseduhan and my wounds saya punya bisu-bisu incurable tidak tidak sembuh-sembuh betul ayub which refuses to heal persis ayub tapi apakah mereka tinggalkan kebenaran apakah ayub tinggalkan kebenaran itu orang yang upright yang tidak upright adalah yang tinggalkan kebenaran malahan mengolok-olok orang yang masih mempertahankan kebenaran walaupun Tuhan Yesus tidak itu yang upright itu Ibrani itu Habakkuk 2 ayat 4 Bobi sudah mengerti ya Habakkuk 2 ayat 4 bicara tentang siapa di jaman siapa melambangkan siapa iya yang itu kan kita main oke mari kita lihat di mas nur 2 ayat 4 eh 24 lagi mas nur 24 bukan 24 mas nur 24 ini ayat apa langit ya mas nur 24 who shall ascend into the holy into the hill of the lord or who shall stand in his holy place he that hath clean hands and pure heart who shall ascend who shall stand dan yang jawabannya apa yang hatinya apa upright who have not lifted up his soul harus upright dengan tidak lifted up tanggal berapa oktober 22 1894 harus upright dan not lifted up soul kapan oktober 22 1894 betul oktober 22 1894 betul itu harus harus hanya dia yang bisa stand in his holy place karena kita tanya Tuhan punya holy place gimana selain Jerusalem gimana holy place Tuhan 1894 dia punya holy place dimana heaven heaven di surga sanctuary di surga sanctuary karena disini harus ada yang bisa berdiri di holy place dan holy place adalah most holy place betul yang bukankah maliaki 32 bilang who may abide at the day of his coming and who shall stand when he appears jawabannya siapa he that hath clean hands and pure heart 1894 stand before the day of judgment itu itu jadi apakah apakah abakub 2 dengan maliaki satu cerita semuanya. 100% satu cerita. Mar-mar. Paket. Ini namanya hero little, hero little asli. Inilah kita punya hata falana. Mengenai siapa yang show-nya di di Habakkuk 2 ayat 4. Supaya waktu kalian sedang hafal, kalian tahu sedang bicara tentang sahabat dan apa yang sedang dihapal. Apakah kalian sudah mengerti? Habakkuk 2 ayat 1 sampai 4. Mana? Apa yang dilihat Watchman di ayat 1? Nah ini 11. Di zaman William Miller apa? Agus 11 dan April 19 dan apakah yang apa yang dia declare apa yang di declare Watchman yang dia lihat dia lihat apa lalu apa yang dia declare dia sudah tahu apa yang dia lihat lalu dia declare-nya apa Babylonie sekolah mana dia charge belum dia charge yang bukan belum apa yang dia declare belum lihat syariat kapal yang dia lihat dia sudah lihat tapi apa yang dia declare nubuatan prophecy karena dia suaranya bunyinya seperti singa itu namus 38 jadi yang dia ungkapkan dalam prophecy dan prophecy itu ditulisnya di mana tables dan selain ismail oke kita sudah tahu kita sudah bilang ismail dengan abis melakukan oke lalu kapan mereka sudah boleh mulai baca vision itu 1798 dari mana saya tahu 1798 dari mana saya tahu 1798 mereka sudah mulai baca vision itu 1798 karena mereka mulai larinya sesuai dengan Daniel 12 14 17 18 karena yang baca vision ini mulai lari artinya mulai 1798 lalu apakah apakah apa yang mulai 1798 di confirm di keledai apakah di confirm di keledai betul iya betul bukankah 1798 mereka mulai lari betul dan mereka lari dan lari mereka dibuktikannya waktu ada keledai betul iya dan keledai itu membenarkan april dan sampai april Tuhan bilang sebenarnya masih di oktober ini babak 23 waktu mereka sampai sini mereka mengalami tearing dan Tuhan bilang tunggu tunggu sampai oktober lalu pas sampai oktober apa yang terjadi ada dua kelompok live by sight live by faith dan ini live by sight melambangkan 144 ayub yang live by sorry yang live by faith melambangkan ayub 144 yang live by sight adalah orang-orang yang tidak tahan di olok-olok berlawanan dengan ayub yang tahan di olok-olok betul dan yang upright sanggup berdiri di 18 94 yang tidak upright tidak sanggup berdiri di 18 94 hari pengakini betul nah kita mau kasih 7 sesuatu jadi kalau 17 98 mulai lari 17 98 mereka mulai lari mereka lihat as ledai lari mereka di konfirmasi lari mereka di konfirmasi lalu waktu mereka lihat Babylon is fallen mereka teri dan apakah di teri ini ada tutup pintu apakah di sini ada yang tidak upright ada yang tidak upright jadi jangka waktu lari mereka di ujungnya tutup pintu bagi yang tidak upright lalu lalu bersambung terus ceritanya ke tearing time sampai Oktober 22 di sini Oktober 22 ada apa lagi tutup pintu lagi di sini ada sampel jadi jangka waktu lari di ujungnya tutup pintu dan yang masih bisa lari lari lagi lalu ujungnya tutup pintu nah kita larinya mulai kapan 9-11 lalu apakah kedua ini menjadi 9-11 apakah 9-11 apakah ini tutup pintu untuk protestan pimpinan protestan apakah ini tutup pintu bagi pimpinan yang masih protes juga tutup pintu dalam pengertian jadi bisu gak bisa digunakan lagi dan apakah dan apakah setelah 9-11 waktu Tuhan selesai disini dia mulai penghakiman di jaman kita dia selesai penghakiman dimana untuk kita midnight apakah ada tutup pintu jadi ini hanya menunjukkan bahwa midnight sudah menutup pintu karena setelah 9-11 tutup pintu setelah TRI tutup pintu oke ini cuma tambahan sedikit saja supaya kalian lebih mengerti apa yang kita sedang kapal oke dan yang kita mau jelaskan adalah Habakkuk 2 L4 karena 1-3 gampang tapi 4-nya apa itu apa yang it's all not lift up it's all it's not upright it's all that is lift up it's all apa itu siapa itu apanya gitu oke oke itulah ayat afalan kita apakah ada yang jen 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 sudah lama kita gak dengar menghafal i-tafalan jen hutang dimana jen dan jen dan jen jen mau bayar hutang dan jen boleh oke oke mantap mantap oke iya coba enggak dan yang sebelah saya 40-45 selamat menikmati 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 nomor 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nomor 5 nomor 6 Jakobus 2 ayat 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 3 nomor 8 Yohanes 3, 34 oke, itu aja dulu 8 udah lumayan bisa terus-terus sih, kalo terus-terus gak bisa disini tapi itu saja dulu, oke tolong susun dan kalo kalian jelaskan harus ada jembatan dari ayat ke ayat berikut jadi kalo ini nomor 1 itu maksudnya yang di Amos 8 ayat 1 mau diartikan lagi apa yang dimaksud Mbak Kuliah Pemberisi Buah pokoknya ini semua ada hubungannya dan harus dihubungkan berdasarkan ayat demi ayat tapi sekarang kurutannya yang kalian harus susun oh gitu jadi kalo kalo ayat pertama Lukas ayat kedua Joel harus buktikan bahwa dari Lukas ke Joel ada jembatan yang masuk akal tapi begini ini kita jelaskan ya kalian harus jelaskan kalian akan jelaskan dan masuk akal atau enggak oke bilanglah, kalian bilang begini 4 ke 7 masuk akal 7 ke 1 masuk akal 1 ke 3 masuk akal lalu dari 3 gak bisa kemana-mana gak bisa kemana-mana tapi ini harus karena kalian harus bisa berurutan 8-8 nya mulus gak bisa cuma 6 maswa kalau 2 gak tau di taruh dimana harus 8-8 berurutan oke iya boleh nantap tapi musik peran otak banget oke jadi sebenarnya kalo 2-3 ayat gampang soalnya gampang kan ini 8 jadi 8 bisa gado-gado kelas berat kalo nah itulah disinilah kalian harus bisa susun oke jadi dan kita gak akan bilang mulai dimana karena kalian bisa mulai dimana saja kalian bisa mulai dimana saja ada bisa dimana saja bisa mundur bisa maju yang penting dari ayat ke ayat masuk akal dan gak ada yang kena tembok oke oke mantap mantap ini lah inilah kalian punya homework ya tugas rumah kita ada besok kita hari sabat di Indonesia hari jam malam lalu minggu semen jadi masih ada sekitar 3 hari lagi jadi tugas ini dan ayat hafalan ini sudah gaya-gaya meeting ini banyak tugas ini mau jadi ini bulan apri ini kenapa pulang apri saya bilang pulang apri berikut saya bilang pulang apri berikut mau jadi lagi teman depan oke oke kita 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 rumpukan dengan baik ya oke mantap oke oke ampel ya ya dimana saja jadi setiap ayat bisa menjadi ayat permulaan yang penting tahu bagaimana menggunakannya jadi kalau kalian bilang apakah Yohannes ayat permulaan bisa bisa berbeda mundur-mundur lalu putarannya ujung juga tapi harus bisa tahu menggunakannya bisa semua bisa tapi apakah tahu caranya disitulah kalian harus belajar jadi berbentuk cerita nanti ceritakan jadi harus ada jembatan dari ayat-ayat dalam bentuk pelajaran jadi bisa saja jembatannya dari empat ke tujuh bisa tujuh bisa tujuh eh empat ke lima ke tujuh bisa saja tujuh mundur keempat jadi ceritanya bisa maju kak nggak boleh bertanya ke karendi tuh tapi kalau kerjasama sesama kru bol itu ah boleh nggak boleh berkelompok boleh buat tiga orang kalau kalau kalian begini kalau kalian belajar sama-sama lalu sama-sama sedang sibuk dengan kertas sendiri nggak apa-apa tapi kalau minta jawaban enggak boleh sendiri-sendiri jadi rumah bro mana di atas ini sebab arahnya kemana nah boleh yang pasti itu jadi satu pelajaran ya itu dia jadi di baca-baca rudi pen ayat baru bisa terang ambil aplikasi untuk buat judul atau bisa bikin lagi punya pelajaran lalu jadi judul disini ada tiga konsep ada tiga konsep satu konsep dua konsep tiga konsep empat ada empat sampai lima konsep yang kalian harus jelaskan ada empat hal atau lima hal yang harus dibicarakan disini jadi ada ini harus bilang ini harus bilang ini harus bilang ini dan bisa saja harus bilang ini empat paling kurang lima dan kalau lima empat nggak dibilang belum lengkap jadi ada lima topik yang berhubungan yang harus dibicarakan oke itu itu dia punya clue supaya kalian tahu oh saya sedang bicara ini sedang bicara ini kalau sudah dapat empat teman tapi sekarang harus disusunin tapi semua berhubungan oke oke jadi kita akan kasih ayat apalan dan kasih ini juga kadang-kadang cuma tiga ayat mulainya langsung 8 ayat oke oke mantap sampai nanti ini mau dipriksas satu kali apa saya lagi cari tahu bagaimana cara fix ini banyak yang sedang menyelesaikan jadi bisa juga kalau boleh dipe teruskan Lydia angkat dulu kalau mungkin begini ini saranan jadi setiap pelajaran setiap pelajaran yang disusun masing-masing dibawakan lewat ini kan buat kamu di review masing-masingnya pelajaran jadi kalau ketika sudah kelihatan oh ini salah Uncle Randy mungkin awal stop disitu berarti salah itu maju lagi ke orang lain bisa begitu jadi atas mungkin Uncle Randy untuk pelajaran ini karena ini banyak tutorial yang mau tampil jadi Uncle Randy tidak kasih pelajaran cuma mau dengar dia pelajaran yang terang susun ini berdasarkan ayat yang sudah diberikan kalau dilihat salah berarti sudah lanjut Lydia atau siapa lagi berarti salah itu kalau tidak lanjut tapi kalau sampai berakhir dia bilang entah Pak Asudah ini menarik ini kak menarik ini kira-kira begitulah kira-kira begitu oke soalnya banyak kalian jadi susah juga ini jadi enggak 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 cuma satu dua orang mau jadi banyak jadi enggak 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 sedikit masalahnya kalau mau kalau mau kasih pancang dan mau perisikan enggak mungkin kecuali diperwajarkan di Indonesia atau suruh Lydia atau Gedi tapi kan begitu enggak enggak itu dan lebih seru kalau dibacakan sendiri masing-masing tempatnya Oh yuk mantap lanjut lagi begitu Iya Terima kasih.